Pemerintah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi enggan berkomentar banyak soal desakan dari sejumlah masyarakat yang meminta dirinya mundur lantaran gagal menjaga keamanan data. Desakan mundur itu buntut dari server pusat data nasional yang diretas ransomware dan pemerintah menyatakan hanya pasrah. Hal itu disampaikan Budi Ari Setiadi usai hadir dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Kamis malam. Budi justru berkelit meski server pusat data nasional diretas, belum ada bukti kebocoran data yang sudah terjadi. Sebelumnya muncul desakan agar Budi Ari mundur dari jabatan Menkom Info dari petisi yang dibuat oleh SafeNet. Petisi tersebut bisa diakses di laman change.org dan sudah direspon oleh puluhan ribu masyarakat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!